Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan kelas bukan kantor berita Tetap dengan protokol kesehatan Dan suasana piala Eropa Masih berlangsung Tinggal menunggu final Sementara piala Eropa sudah selesai ya? Oh belum ya? Oh belum ya, kita tunggu saja Hari ini saya ingin membahas tentang sepak bola Tetapi agak berat Kenapa berat? Karena pembahasan kali ini Saya ingin mengaitkan sepak bola dengan Tuhan Kawan saya Willy Pramudia Menulis di status Akhirnya Katolik dan Anglikan berjumpa di final Dan komentarnya Kata Antoni Demillo Yesus akan datang untuk menonton Nah Soal Yesus dan untuk menonton Nanti akan saya bacakan Di akhir cerita Sebelumnya Soal Tuhan dan Si Pak bola Itu Pertama populer tahun 1986 Yaitu ketika Diego Armando Maradona Menceploskan gol Di gawang Inggris Saat piala dunia 1986 Di Mexico City Tepatnya 22 Juni Tepatnya 22 Juni 1986 Ketika gocekan Diego Maradona Melewati 5 pemain Inggris Lalu diumpan sampai bola melambung ke atas Maradona pun menyambut dengan Tangannya Bukan kakinya Saat itulah Bola masuk ke gawang Inggris Gol itu terjadi di menit 51 Begitu ditanya Tentang gol kontroversial itu Maradona menjawab Itu tangan Tuhan Sementara Tuhan berkata mungkin Loh Saya gak ikut kok di bawah-bawah Karena itu Saat Diego Armando Maradona meninggal dunia Pada Rabu 25 November 2020 Malam Waktu Indonesia bagian barat Karena mengalami Serangan jantung Legenda sepak bola asal Argentina itu Wafat di umur 60 tahun Kira-kira Pertanyaan apa yang diajukan oleh Malekan? Ternyata Malekat Bertanya Saudara Armando Coba jelaskan Kenapa kamu membawa-bawa nama Tuhan Pada saat piala dunia? Nah akhirnya Ini saya akan membacakan Sebuah Kisah Yang saya ambil dari Anthony DeMillo SJ Yayasan cipta Loka Caraka Bukunya Burung Berkicau Certakan ke 7 tahun 1994 Sudah cukup lama ya Yesus menonton Pertandingan sepak bola Yesus Kristus berkata bahwa Ia belum pernah menyaksikan Pertandingan sepak bola Maka kami Aku dan teman-temanku Mengajaknya menonton Sebuah pertandingan Selit Berlangsung antara Kesebelasan protestan Dan kesebelasan katolik Kurang lebih Antara Inggris Sama Itali Kesebelasan katolik Memasukkan bola terlebih dahulu Yesus bersorak gembira Dan melemparkan topinya Tinggi-tinggi Lalu berganti kesebelasan protestan Yang mencetak gol Dan Yesus bersorak gembira Serta melemparkan topinya Tinggi-tinggi lagi Hal ini rupanya Membingungkan orang Yang duduk di belakang kami Orang itu Menemuk Bunda Yesus Dan berkata Saudara berteriak Untuk Saudara berteriak Untuk pihak yang mana Saya Jawab Yesus Yang rupanya saat itu Sedang terpesona Oleh permainan itu Oh Saya tidak bersorak Bagi salah satu pihak Saya hanya senang Menikmati permainan ini Pernanya itu Berpaling kepada temannya Dan Mencemoh Yesus Dasar ateis Belum selesai Selaku pulang Selaku pulang Yesus Kami beritahu Tentang situasi agama Di dunia dewasa ini Orang-orang beragama itu aneh Tuhan Kata kami Mereka selalu mengira Bahwa Allah Ada di pihak mereka Dan melawan Orang-orang yang Ada di pihak lain Yesus Menganggol setuju Itulah sebabnya Aku tidak mendukung Agama Aku mendukung Orang-orangnya Katanya Orang lebih penting Daripada Agama Manusia lebih penting Daripada Hari Sabat Tuhan Hati-hatilah Dengan kata-katamu Katalah salah seorang Di antara kami Dengan was-was Engkau pernah disalimkan Karena mengucapkan Kata-kata serupa itu Ya Dan justru Hal itu Dilakukan oleh Orang-orang beragama Kata Yesus Sambil tersenyum Itulah Sebuah Tulisan Yesus menonton Pertandingan sepak bola Yang saya ambil dari Burung berkicau Anthony Demelo SJ Yaesan Cipta Loka Caraka Saya kira Apa namanya Sepak bola Mungkin Susah untuk Dikaitkan dengan Sepak bola Misalnya Arab Saudi Lawan Itali Apakah kemudian Apa namanya Mereka akan Kuat-kuatan agama Kan tentu tidak Yang satu Berdoa Untuk Yang Arab Saudi Yang satu Berdoa Untuk Itali Kalau di atas kertas Jelas Itali menang Kalau di atas kertas Ya Karena Pertandingan sepak bola Dan Apa namanya Olahraga Mana Olahraga Apapun Itu Selalu Susah untuk dikaitkan Dengan Dengan agama Ya Misalnya Kita dulu sering Mendengar Bahkan sampai sekarang Olahraga 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 Dari RRC Dari Rusia Dari Eropa Timur Yang Katanya tidak beragama Yang katanya Apa namanya Ateis Segala macam Tetapi Mereka Olahraganya Bagus Jadi olahraga Jauh dari agama Nah Daripada Terlalu serius Saya Saya akhiri saja Selamat Buat Anda yang Jagoannya Menang Kita tinggal Menunggu Antara Inggris Yang punya Kursi Dan Itali Yang Hobi Makan Pizza Tidak Kita tidak tahu Mana yang menang Tapi Saya yakin Dan Percaya Kedua Duanya Pernah dikalahkan Oleh Indonesia Bulu tamisnya Sampai disini Tas bukan Kantor Merita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau belum Waras Silahkan Subscribe